Sementara itu, pendaftaran bacalik di KPU Samosir yang telah berakhir pada 14 Mei 2023 lalu, Babaslu Samosir menyebutkan telah sesuai dengan mekanisme dan undang-undang yang berlaku. Ketua Babaslu Samosir, Anggiat Sinaga, mengatakan, dengan telah ditutupnya pendaftaran bacalik di KPU Samosir, berkas yang diajukan para bacalik akan dilakukan proses penelitian berkas oleh pihak KPU sendiri. Dalam tahapan ini, Babaslu Kabupaten Samosir akan tetap melakukan pengawasan verifikasi yang telah diajukan oleh parpol untuk bacaliknya. Sejauh ini, pendaftaran pengajuan bacalik yang dilakukan oleh pihak parpol di KPU Samosir sesuai dengan hasil pengawasan dari Babaslu Kabupaten Samosir. Belum ada ditemukan pelanggaran dan berjalan sesuai dengan mekanisme serta regulasi yang berlaku dibarengi antusias parpol masih dalam batas koridor. Anggiat juga menyampaikan pihak Babaslu Kabupaten Samosir akan melakukan pencegahan jika ada ditemukan yang tidak sesuai dengan tahapannya serta berharap dapat bekerjasama dengan seluruh stakeholder terkait dalam pengawasan pelanggaran-pelanggaran pemilu dalam wujud menciptakan suasana aman dan nyaman untuk mensukseskan pemilu tahun 2024 mendatang. Kita bukan suman kepada teman-teman jajaran penyelenggara KPU dan juga seluruh peserta pemilu juga kita membangun komunikasi dan juga sesuai dengan stakeholder dan pemangku kepentingan dalam pemilu ini dalam komunikasi kita khususnya dan teman-teman KPU masih komunikasi berjalan dan sering berdiskusi, sering menutupkan pikiran dalam hal untuk bagaimana mensukseskan pemilu tahun 2024 ini. Dalam setiap tahapan pasti, tahapan pemilu dan pemilihan pasti harus kita lindungi dan hal-hal yang perlu diindiskusikan mungkin kalau ada hal-hal yang tidak sesuai populasi akan kita diskusikan.